Hai selamat siang masyarakat semua ini kita dapet master motor scooby fi yang seperti ini gimana keluhan dari motor ini mengalami getar pada bagian sisi bagian kepala ini jadi di bagian sini itu bunyi drool seperti itu ketika dipakai jalan setelah saya cek itu ternyata ini akan saya lakukan proses pengeklaiman pada bagian kepala ini kita pengetahuan dulu supaya nanti para sahabat tahu gimana cara membenahi di bagian kepala ini supaya tidak tidak bergetar masyarakat kita kerjakan kita lepas dulu bagian bawahnya jadi bagian sini selamat menikmati овые hukum ini hai 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 Nah di bagian dalam sini itu ada ganteng lip, ada bagian kabel, kita bisa lepas dulu. Tinggal satu lagi. Jadi bagian depannya ada dua, disini ada klem kabel satu, bukan tau tapi klem kabel bagian kabelnya itu lepas, nah itu baru diangkat, nah itu baru diangkat. Ini langsung kita lepas bagian soket di spedometernya, ini langsung kita lepas bagian spedometernya, kita lepas satu persatu. Nah ini bunyi getarnya itu seperti ini, ini kotek goyang, bagian, antara tutup bagian atas dan bagian bawahnya, seperti ini, kita lepas dulu terus baru kita klem. Langsung kita pakai double tip untuk melapisi bagian ini. Bagian sini bisa, bagian sini bisa, tapi kalau lebih enaknya bagian sini, jadi nanti tinggal tutup klem gitu. Kita gunakan solasi double tip yang seperti ini, jadi lebih mudah. . . . selamat menikmati selamat menikmati di sisi sebelah atas ya di sisi sebelah atas ini kita lapisi melingkar terus baru kita pasang yang kalau sudah bagian sini bagian sini gak usah jadi salah satu saja terus kita tempelkan lagi selamat menikmati ini memasangnya pelan-pelan ini sampai ngantin klip semua pada bagian tertutupannya ini jadi bagian sini bagian sini ngantin semua terus bagian depan juga bisa ngantin bagian sini jika dipastikan sudah pas semua baru kita pasang bagian bagian kepedonan nah seperti ini jadi langsung kita bisa baut tinggal kita pasang nah ini langsung kita pasang ke bagian dudukannya kita pasang dulu kita tancapkan bagian soketnya jangan sampai kebalik soketnya jangan sampai kebalik soketnya jadi ini ada knobnya bunyi klip seperti itu berarti tandanya sudah pas kalau ragu ini bisa dinyalakan bisa dikontakkan dulu nah seperti ini ini sudah dinyalakan jika sudah pas seperti ini langsung kita pasang bagian dudukannya langsung kita pasang dulu jangan lupa ini kabel yang saya masuk klip ini di bagian klip ini ini kita pasang dulu yang pertama kali kita melepas agak sulit memang tapi kalau tidak pas nanti pasangnya lebih enak ini sudah saya tambahkan pas seperti ini tinggal kita pasang bagian bagian bawah kanan kiri kita kejangan dulu pakai mata gedok dan kunci lapan yang pas seperti ini lebih enak set seperti ini yang satunya lagi kita kencang gantul nah ini sudah kencang bagian kepalanya tinggal kita pasang bagian bawah ini agak diputar ke kanan ke duduk di cari kewangan seperti ini kita pasang dulu terus kita bawa terus kita bawa sudah sudah selesai kalau kita kebanyakan ini sekarang coba kita nyalakan nampak tak berdekat nah tadi ketika bunyi itu di bagian sini itu bunyi terdor terdor seperti itu nah ini kita tidak bunyi ketika mesin saya nyalakan saya tarikkan sudah aman sudah tentang kalau sudah seperti ini nah itu adalah tadi para sahabat semua mengenai proses dan cara mengatasi body atau cover kepala yang mengalami getar pada motor seperti FI yang seperti ini itu dengan cara dibungkar seperti tadi yang saya tunjukkan dan semoga sedikit saja video ini bermanfaat bagi para sahabat semua kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya bye bye terima kasih